Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bisa jadi video ini sedikit agak terlambat Saya buat, bukan agak terlambat, terlat banget ya Tapi sebetulnya saya tuh mau buat video tuh dari jam 9 loh Kalau misalkan bener jam 9 tadi saya buat video ya Berarti video saya itu mendahului konferensi pers Karena gini, jam 8 tuh ada pemberitahuan katanya ada konferensi pers Dimana? Di Sulanjana ya Terkait apa ya saya bilang tuh Karena gini loh, kan gak mungkin juga konferensi pers menanggapi stadion yang kosong kemarin gitu ya Atau sponsor baru Terlalu sepele lah kalau kondisinya pemberitahuan kayak tadi pagi ya Apa main baru? Enggak, ini enggak apa gitu Tapi saya jadi ingat ya Ada beberapa orang, beberapa kolega Yang mengabari tadi malam Jadi mereka kira saya nonton ke stadion Padahal saya kan non-bar ya Yang kesan itu Gusdul sebetulnya Jadi mungkin ada yang ngeliat Gusdul dikira sama saya Tapi saya kemarin sama teman-teman Bobotok Club yang lain non-bar Di salah satu kafe ya Nah kemarin itu ada yang kasih tau Kok mana, dimana, ruang ganti Kok naun ya Katanya ada beberapa hal yang gak enak gitu Kayak dingin, ada mungkin yang bukan menyalahkan Pokoknya ada sosok-sosok yang penting itu Katanya gak harmonis sama pelatih-pelatih kayak gak enjoy Nah, saya bilang ya wajar ya Karena kan kita gagal menang gitu Cuma, ya itu kan spekulasi lah Saya juga gak ngeliat langsung ya Saya gak ngeliat langsung Terus, terus saya cek tuh Saya cek Enggak, karena gini Karena kalau kondisi Ada pengumuman konferensi pers Dadakan gitu ya Biasanya itu untuk hal-hal krusial Kayak misalkan Pemain baru dateng Ya, resmi Atau ada Apa, pengunduran dia Itu Kalau pemain sih biasanya Kalau saya pelatih gitu Agak-agak sedikit formil ya Biasanya yang dateng juga Se-level petinggi-petinggi tuh Kayak komisaris gitu-gitu ya Ya, siapalah yang mau manggung biasanya kan Cuma saya gak kepikiran Wismia tuh Karena gini Saya cek memang berapa nama Gak punya klub ya Per hari ini tuh Ada Vladimir Yang punya lessons ya Udah gitu Mario Gomez juga gak punya klub Tapi kan kayak gak mungkin ngapain ya Itu kan sama dengan Apa, sama dengan masang bom waktu lagi ya Masang orang-orang yang pernah berkonflik Balik lagi gitu Enggak lah Enggak lah Enggak kayak gitu Cara pikir konsorsium ya Nah Tapi saya kepikiran nih Teko ini ya Teko di Bali Itu kan kayaknya makin Makin gak dapet kepercayaan ya Makin banyak rumor Saya kepikiran memang Jangan-jangan Jangan-jangan ya Jangan-jangan apa Wismia kesana Ada yang masuk gitu Saya cek tuh Ke imigrasi ya Teman saya di imigrasi pun Gak ada yang bilang Ada nama masuk Beberapa hari ini gitu Wah Ada apa ya Saya bilang Tapi ujungnya saya memang Apa Memang ada urusan yang lebih penting ya Ada urusan yang lebih penting Terkait urusan negara lah Lebih penting Nah tiba-tiba Bener Mundur ya Gak tau lah disebutnya mundur apa Dihentikan apa-apa Cuma kalau mundur kok agak aneh gitu ya Yusmia tuh pake alasan katanya Ada yang bilang Saya gak merhatiin ya Ini saya rangkai dari info teman-teman ya Yusmia itu pake alasan katanya Ibu sama Siapa istrinya atau adiknya ya Sakit di Spanyol Katanya itu alasan yang sama kok Ketika dia Stop dari timnas ya Tapi saya bilang gimana pun caranya Bagus ini Yusmia ini Kalau apa Kalau kata orang sunat ya Datang Keliatan jidat Pulang keliatan punggung Jadi beda sama pelatih-pelatih yang di stopnya Karena konflik Karena hal-hal yang bersih tegang Kalau ini kan gak soft Halus banget cara keluarnya Konferensi pers Lalu ada komisaris dua orang Direktur juga hadir ya Tadi Cahyono juga hadir Foto bareng segala macem Ini soft Makanya saya sebetulnya kepikiran Ini jangan-jangan Yusmia ini sebetulnya Bukan dipecat Bukan apa Cuma memang dialihkan kembali United Ya kita lihat sih ya Namanya juga spekulasi Tapi yang jelas Dengan tidak adanya Yusmia Udah bisa ke tempat Ini berakhir sudah Spain connection Espana connection Koneksi Spanyol di Persib Kalau dulu Jamannya Rene Arbeck Kan ada Koneksi Belanda Nah kalau Jamannya Yusmia ini Kental dengan Koneksi Spanyol Dan saya yakin sebetulnya Sampai tadi malam itu Gak ada kok Apa Hal-hal seperti Mundur atau apa gitu ya Walaupun hasil gak menyenangkan Saya gak tau penyebab Penyebab intinya apa gitu ya Karena Persiapan Persib Walaupun minim Itu tapi kan Kelihatan banget Bahwa Yusmia itu Masukin Pemain-pemain Seleranya dia ya Kemarin Delpino Nah ini Mungkin ya Saya gak tau ya Apakah Mia disalahkan Dengan Mubazirnya Delpino ya Jadi Delpino itu Kemarin direkrut Dan bukan Hitungan bulan loh Musim kan Apa tahun gitu Durasinya lumayan Tiba-tiba Kidra Ke Spanyol Berobat Gak main lagi Gak tau kapan Balik ke Indonesia Itu berabe Ribet ya Bisa jadi Dia disalahin masalah itu Terus Suasanya jadi gak enak Kita gak tau ya Karena itu duitnya gede loh Sampai mulangin Ya sebetulnya Persib mungkin gak masalah Duit-duit segitu Cuma Dalam konteks perusahaan itu Bener-bener gak perlu banget Dan Dampak keprestasinya Akhirnya ngaruh kan Tiga kali main Dapet angka Cuma tiga ya Itu Start yang sangat buruk Teman-teman Saya gak tau lah Yusmia ya Cuma Oh saya juga langsung Whatsappan sama siapa Bangbes ya Bangbes juga masih Gak tau dia Cuma ngasih Emote icon apa Nangis doang Udah jadi Kayaknya bener-bener Di luar rugaan nih Saya gak tau pemicu utamanya apa Dan tentu saja Semua tutup mulut ya Makanya saya akan Menceritakan beberapa Spekulasi aja Spekulasi Jadi Ini kabarnya ya Kabarnya Kan Yusmia itu Masukin pemain-pemain Seleranya dia Gerbongnya dia Wajar dong Ya Wajar Nah asumsinya Ketika dia milih Pemain selera dia Yang gak selera Yang buka selera dia itu Harus Gak diperpanjang Nah Ini dia Konon kabarnya Jadi Yusmia memang dikasih Keleluasaan Buat milih Pemain yang dia mau Cuma ada batasnya ya Teman-teman Kalem ya Parum ya Ada batasnya Tentu saja Ada batasnya Nah udah gitu Ternyata Pemain yang Gak sesuai selera dia Itu tetap Dipertahankan Ya Tetap dipertahankan Yang namanya Pemain bukan selera Yang baru terdipainkan ya Gak dimainin Jadi mungkin Mulai-mulai ada Yang gak sehat lah ya Konflik-konflik gitu mungkin Nah yaudah Berimbas kayak gitu Cuma Saya tetap ya Walaupun konflik kayak gimana pun Juga saya gak Gak pernah menduga Ujung-ujungnya Sampai ke Wismia itu berhenti loh Saya gak tau nih Kontraknya itu kan sebetulnya Lumayan panjang Pasti ya Kan gak mungkin Kontrak seminggu-dua minggu Wismia ya Itungan tahun Atau musim Nah kalau misalkan Bener ya Wismia ke Bali United Misalkan Ke Bali United nih Misalkan ya Itu gak ada masalah Gak akan ada Pinalti yang dibayar lah Asumsinya adalah Mereka masih Satu circle ya Bali sama Persib Masih satu circle Jadi kalau dalam konteks logika perusahaan Kayak dipindah divisi aja Ya Yang ngebayarnya sama Dan kepastian tentang Apa Kerjanya sama Itu kalau dianggap Perspektifnya Ada pengertian tuh ya Bukan saingan klubnya Karena kalau misalkan Pengertiannya diberhentikan secara sepihak Tentu saja Gaji harus dilunasi Wismia ya Dan selain gaji harus dilunasi oleh Persib Dia gak punya kewajiban untuk Melatih di Bali Nah makanya saya gak tau nih Klausulunya gimana ya Itu kalau Bener dia ke Bali ya Tapi kalau misalkan Wismia Gak melatih Di Bali United Ya berarti memang Tekor Salah strategi aja Persib ya Pelatihnya udah dibayar mahal Ini Wismia tuh mahal loh Kayaknya pelatih paling mahal di Indonesia ya Tim nasional saja Kan gak sanggup Keteteran ya Apapun alasannya itu PSSI Tapi Ketika mereka tidak memperpanjang kontrak Wismia Dan beralih ke Sintayong Itu masalah duit kok Masalah duit Nah PSSI aja Engap-engapan Artinya gede banget ya Saya gak ngomong apalagi Persib Saya gak ngomong gitu ya Kan tadi Saya katakan PSSI aja Engap-engapan Bayar Wismia Saya gak ngomong apalagi Persib Karena saya yakin Persib masih bisa bayar ya Cuma Maksud saya Ya tetep lah Dalam kontak perusahaan kan ini Mubazir Gak oke banget gitu ya Itu spekulasi pertama tuh Apa mungkin Wismia ke Bali Gantiin Teko Gitu Saya gak tau Karena Tadi proses Dia Meninggalkan Sulanjana Itu juga enak Pake mobil Say hi gitu ya Beda sama sebelum-sebelumnya Jadi ibaratnya baik-baik Baik-baik tuh dalam konteks Bukan berarti semuanya smooth ya Enggak ya Pasti ada konflikan Pasti ada penyebab Tiba-tiba dia Apa Saya gak tau lah Mundur Dipecat Putus kontrak Saya gak tau Pokoknya dia berhenti tuh Ada Ada hal yang gak biasa Tentu saja ya Tunggu saya udah bilang belum Kalau saya menghubungi Apa Base Bintang Eka Saya Menghubungi langsung tuh Assistenya dia Dan Waduh saya kayaknya Wah ini salah judulnya nih Saya gak boleh Gak boleh ceritain yang itu ya Tunggu ini Wah udah 10 menit Teman-teman Saya gak jadi deh Saya gak jadi Saya gak jadi cerita tentang Apa yang di Whatsapp Base sama saya Sorry teman-teman Saya gak sempet Ganti judul Pokoknya saya sumpah Saya udah Whatsappan sama Base Saya cuma bisa ngasih tau Ini ya Apa Dia cuma ngasih Gambar icon nangis Awal-awal itu Oke Sorry ya Kalau ada yang ngerasa Kegojek judulnya Tadinya saya mau bener-bener cerita Cuma ini udah 11 menit Oke Ya Intinya gitu lah ya Apa Koneksi Spanyol Terputus Dan ini berikut Dua asistenya dong Asisten Yusmia Bawaan Sama harusnya ya Harusnya tuh sama pemain Sama dua pemain itu Udah Gak aman juga Kalau dipertahankan di Persib gitu ya Oke Semoga Persib tetap bisa Stabil lagi ya Stabil lagi Saya gak tau pelatih barunya siapa Karena saya udah bilang tuh Mario Gomez sama Apa Misalkan Vladimir udah punya License Itu gak masuk logika tuh Itu pernah berkonflik Dan belum Belum beres Perginya juga Gak oke Mereka ya Kadang-kadang mereka juga Masih Apa Kayaknya masih Masih bete sama Persib Tiba-tiba Direkrut lagi tuh Sama dengan Nanam Ranjau lagi Dan Konsorsium itu kan tipikal Orang-orang yang nyari aman ya Gak mungkin Mereka melakukan hal Seberesiko itu Ya kecuali Pak Glenn yang mau ya Saya gak tau deh Cuma udah Betul saya agak aneh Agak sedih juga tuh Yusmia tuh pelatih terbaik Saya pikir di Indonesia saat ini ya Harga membuktikan itu Cuma Eh gak tau deh Padahal saya berharap banyak loh Saya tuh berharap banyak Yusmia tuh Akan menghadirkan Hal Baru tuh Dengan dua Spanyol yang dia bawa Lalu juga kelihatan Asisten pelatihnya udah mulai enjoy ya Bahkan mulai akrab sama Boboto Cuma yang gak tau lah Serba Simpang Siur ya Oke teman-teman Judul video ini Sorry Kalau ada yang ngerasa Apa Ngerasa gak tuntas ya Pikir-pikir saya Belum Belum minta persetujuan Dan saya gak tau nih Akun-akun Youtube Kanal Youtube Udah ngebahas belum Ntar kalau misalkan ada apa-apa Ntar saya gak Saya gak mau jadi yang Dianggap Ngomporin atau apa ya Oke teman-teman Oh tapi yang pasti Kalau best masih stay ya Masih stay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah